Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua sehat Pagi ini saya ingin menyampaikan kabar Tentang sebuah event Balapan berskala internasional Yang baru saja dikelar di Jakarta Sabtu 4 Juni 2022 Yaitu Jakarta Formula E Championship Melansir atau mengutip dari situs Via Formula E.com Dituliskan For more than 22 drivers Going wheel to wheel Get ready for the most electrifying form of motorsport Sejumlah 22 pebalap sudah siap untuk menyukseskan Laga Jakarta Formula E 2022 Dua diantaranya adalah Jane Eric Fern Dan Antonio Felix Da Costa Yang menempati grid terdepan Di balapan kali ini Diikuti oleh pebalap-pebalap lainnya Satu fakta menarik Berkaitan dengan Jakarta Formula E ini adalah Ketika beberapa waktu lalu Saya sempat mewawancarai salah seorang anggota Organizing Committee Member of Organizing Committee Jakarta Formula E Championship 2022 Yaitu beliau adalah Latih Prasetyo Menurut beliau Jakarta Formula E adalah sebuah balapan Yang memang mengusung misi ramah lingkungan Bukan hanya ketika berada di sirkuit Tetapi juga sebelum balapan itu digelar Saat balapan itu digelar Dan setelah balapan itu digelar Beliau menyampaikan bahwa Sebelum balapan itu digelar Mobil-mobil balap ini diangkut ke Jakarta Menggunakan pesawat yang berban bakar bio after Ban bakar yang ramah lingkungan Dan para pekerja Yang saat itu sedang berusaha untuk Menentaskan projek persiapan sirkuit Formula E Jakarta Mereka juga diminta untuk membawa Wadah makanan masing-masing Termasuk mereka harus membawa tambor Itu artinya mereka juga berusaha Untuk meminimalkan adanya sampah Di sekitar sirkuit Kita bangga menjadi bagian dari sejarah Karena kota Jakarta adalah Yang pertama kalinya Menjadi bagian dari balapan ke sembilan Ajang Formula E Championship Semoga bermanfaat See you next